Intro Setru Amerika Serikat vs China soal Taiwan kian bikin deg-degan Setru Amerika Serikat vs China soal Taiwan kian bikin deg-degan Isu Taiwan menjadi topik persetuan antara Amerika Serikat vs Republik Raya China Dinamika politik internasional ini bikin deg-degan Dilansir Rites padari Selasa, otoritas Taiwan menegaskan bahwa Selat Taiwan merupakan jalur perairan internasional Kapal-kapal perang Amerika Serikat boleh transit di kawasan Selat itu Sikap Taiwan sekaligus menolak klaim China bahwa Selat itu adalah wilayah China Taiwan memang berbeda dengan China Daratan Pemerintahan Taiwan berasal dari orang-orang militer di China yang kalah melawan komunis tahun 1949 China memandang Taiwan adalah provinsinya yang punya pemerintahan sendiri Dalam beberapa tahun terakhir kapal-kapal perang Amerika Serikat dan terkadang kapal perang dari negara sekutu Seperti Inggris dan Kanada berlayar melintasi Selat Taiwan yang memicu kemarahan China Amerika Serikat vs China mau perang Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa China bermain-main dengan bahaya Lewat aksi menerbangkan pesawat tempur mendekati Taiwan Amerika Serikat bertekad melindungi Taiwan dengan kekuatan militer Amerika Serikat kemudian menggerakkan kapal angkatan laut melalui perairan Taiwan Apakah China vs Amerika Serikat berpotensi perang betulan? Dilansir BBC, pakar menilai China tidak akan merebut kembali Taiwan secara paksa Di sisi lain, Taiwan juga telah meningkatkan pertahanan udara dan lautnya secara signifikan Beijing juga sadar bahwa invasi ke Taiwan akan makan biaya mahal Ada banyak retorika tetapi China harus hati-hati jika mereka ingin meluncurkan invasi ke Taiwan Apalagi ini berdekatan dengan krisis Ukraina Kata William Chong, rekan senior di Institut Studi Asia Tenggara Ekonomi China jauh lebih terhubung dengan ekonomi global daripada Rusia Menteri Pertahanan China, Jendral Wei Fenghe, menuding Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Taiwan Amerika Serikat dinilainya telah ikut campur urusan China Ijinkan saya memperjelas ini, jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari China, kami tidak akan ragu untuk melawan Tegas Wei dalam pertemuan puncak sektor keamanan Asia yang diadakan di Singapura Kami akan berjuang dengan segala cara dan kami akan berjuang sampai akhir Ini adalah salah satunya pilihan bagi China Namun untungnya, sikap yang ditempuh secara konsisten oleh China selama ini adalah penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan Yang ditegaskan kembali oleh Wei dalam pertemuan di Singapura Kekhawatiran muncul soal kemungkinan China menyerang Taiwan bila itu terjadi Gangguan perdagangan global bisa muncul Efek bisa lebih besar ketimbang Rusia versus Ukraina Dilansir Deutsche Welle, dunia bergantung pada Taiwan soal distribusi chip semikonduktor untuk ponsel dan kendaraan listrik Skala gangguannya bisa lebih buruk ketimbang gangguan akibat perang Rusia versus Ukraina Gangguan terhadap perantai pasukan internasional, gangguan pada tatanan ekonomi internasional dan kesempatan untuk tumbuh akan jauh Jauh lebih signifikan daripada yang ini perang Ukraina Kata Kepala Negosiator Perdagangan Taiwan, John Deng Kepada Ritter dalam sebuah wawancara di sela-sela pertemuan tingkat menteri organisasi perdagangan dunia di Genewa, Swiss Akan ada kekurangan pasokan di seluruh dunia Taiwan mendominasi pasar global untuk produksi chip paling canggih dan ekspornya bernilai 118 miliar dolar Amerika Atau sekitar 1.742 triliun rupiah pada tahun 2021 Deng mengatakan, dia berharap dapat mengurangi 40% bagian dari ekspornya ke China Meski ada ketegangan, Taiwan menyatakan tidak akan menutup pintu untuk China, namun ada syaratnya Taiwan ingin setara dengan China Taiwan mendominasi pasar global untuk produksi chip paling canggih dan ekspornya bernilai 118 miliar USD Pada tahun 2021, Deng mengatakan, dia berharap dapat mengurangi 40% bagian dari ekspornya ke China Seperti dilansir oritas, pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Taiwan, Su Seng Chang Saat berbicara kepada wartawan pada hari Minggu waktu setempat Selama ada kesetaraan, timbal balik dan tidak ada perasyarat politik, kami bersedia untuk terlibat dalam niat baik dengan China Cetus Su Seng menekankan kembali posisi Taiwan yang berulang kali disampaikan Presiden Tsai Ing-wen kepada publik Diketahui bahwa hubungan antara Taipei dan Beijing berada di titik terendah dalam beberapa dekade terakhir dengan China Meningkatkan tekanan politik dan militer untuk membuat Taiwan menerima kedaulatannya Ada pun pelecehan China terhadap Taiwan dengan pesawat militer, kapal perang, penindasan dan tindakan politik yang tidak masuk akal Pihak yang paling tidak masuk akal adalah China, sebut Su Seng dalam pernyataannya Taiwan tidak ingin menutup pintu untuk China China yang telah menggunakan berbagai cara untuk menindas dan memperlakukan Taiwan secara tidak beralasan Isu Taiwan menjadi topik persetuan antara Amerika Serikat versus Republik Raih China Dinamika politik internasional ini bikin deg-degan Dilansir Rites Padaris Lasa, otoritas Taiwan menegaskan bahwa selat Taiwan merupakan jalur perairan internasional Kapal-kapal perang Amerika Serikat boleh transit di kawasan selat itu Sikap Taiwan sekaligus menolak klaim China bahwa selat itu adalah wilayah China Taiwan memang berbeda dengan China Daratan Pemerintahan Taiwan berasal dari orang-orang militer di China yang kalah melawan komunis tahun 1949 China memandang Taiwan adalah provinsinya yang punya pemerintahan sendiri Dalam beberapa tahun terakhir kapal-kapal perang Amerika Serikat dan terkadang kapal perang dari negara sekutu Seperti Inggris dan Kanada berlayar melintasi selat Taiwan yang memicu kemarahan China Amerika Serikat versus China mau perang Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa China bermain-main dengan bahaya Lewat aksi menerbangkan pesawat tempur mendekati Taiwan Amerika Serikat bertekad melindungi Taiwan dengan kekuatan militer Amerika Serikat kemudian menggerakkan kapal angkatan laut melalui perairan Taiwan Apakah China versus Amerika Serikat berpotensi perang betulan? Dilansir BBC, pakar menilai China tidak akan merebut kembali Taiwan secara paksa Di sisi lain, Taiwan juga telah meningkatkan pertahanan udara dan lautnya secara signifikan Beijing juga sadar bahwa invasi ke Taiwan akan makan biaya mahal Ada banyak retorika tetapi China harus hati-hati jika mereka ingin meluncurkan invasi ke Taiwan Apalagi ini berdekatan dengan krisis Ukraina Kata William Chong, rekan senior di Institut Studi Asia Tenggara Ekonomi China jauh lebih terhubung dengan ekonomi global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!